Bajalah kitab hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-9, Abi Melek menjadi raja di Sikem. Adapun Abi Melek ben Yerubahal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubahal atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abi Melek sebab kata mereka, memang iya saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit, lalu Abi Melek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubahal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubahal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpulah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abi Melek menjadi raja, dekat pohon tarbantin di Tugu Peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, Jadilah raja atas kami, tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka. Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon arah. Marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon arah itu kepada mereka. Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur. Marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka. Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukarkan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada semakduri. Marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semakduri itu kepada pohon-pohon itu. Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semakduri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abi Melek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubaal, dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian, padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abi Melek anak seorang budaknya, perempuan menjadi raja atas warga kota Shiken, karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersuka cita atas Abi Melek, dan silakanlah ia bersuka cita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abi Melek, dan memakan habis warga kota Shiken, dan juga Bet Milo, dan biarlah api keluar daripada warga kota Shiken, dan juga dari Bet Milo, dan memakan habis Abi Melek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke BR, dan tinggallah di sana karena takut kepada Abi Melek saudaranya itu. Setelah tiga tahun lamanya, Abi Melek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abi Melek dan warga kota Shiken, sehingga warga kota Shiken itu menjadi tidak setia kepada Abi Melek. Supaya kekerasan terhadap ketujuh puluh anak Yerubaal dibalaskan dan daerah mereka ditimpakan kepada Abi Melek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Shiken yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Shiken itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung, dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abi Melek. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Shiken. Warga kota Shiken percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik puamerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abi Melek. Berkatalah Gaal bin Ebed, Siapa itu Abi Melek dan siapa kita orang Shiken, maka kita menjadi hambanya? Bukankah anak Yerubahal dan Zebul, wakilnya, menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Shiken, jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyakkan Abi Melek. Lalu berkatalah ia ke arah Abi Melek, Perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Zebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abi Melek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Shiken dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu dan adakanlah penghadangan di Padang. Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang engkau dapati. Sebab itu berangkatlah Abi Melek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengadakan penghadangan ke dalam empat pasukan untuk melawan Shikam. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abi Melek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, Lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Zebul kepadanya, Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Kata Gaal sekali lagi, Lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbantit peramal. Jawab Zebul kepadanya, Dimanakah mulutmu itu yang mengatakan, Siapa itu Abi Melek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hindai itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Shikam lalu berperang melawan Abi Melek. Tetapi Abi Melek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abi Melek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Shikam. Kesokan harinya, orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abi Melek, dibawanya lah rakyatnya, dibaginya dalam tiga pasukan, lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya, bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah, ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abi Melek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu, Abi Melek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota menara Shikam ke dalam liang di bawah kuil Elberit. Dikabarkanlah kepada Abi Melek bahwa seluruh warga kota menara Shikam telah berhimpun di sana. Lalu Abi Melek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke Gunung Zalmon. Abi Melek mengambil kapak, lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abi Melek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota menara Shikam juga mati, kira-kira seribu orang laki-laki dan perempuan. Abi Melek mati di timpa batu. Selanjutnya Abi Melek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu memerebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas kotoh menara itu. Lalu sampailah Abi Melek ke menara itu menyerangnya dan dapat meneroboh sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abi Melek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya Bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia. Lalu Bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abi Melek telah mati pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abi Melek kepada ayahnya yaitu pembunuhan atas ketujuh puluh saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang shikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubahal mengenai mereka.